Perkeuangan mengatakan realisasi APBN hingga Oktober 2020 masih berjalan sesuai rencana. Belanja negara tumbuh 13,6 persen year on year sebagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Hingga 31 Oktober, pendapatan negara terrealisasi Rp1.276,9 triliun, turun 15,4 persen dibanding periode yang sama 2019. Belanja negara Rp2.041,8 triliun, membuat defisit APBN sebesar Rp764,9 triliun, setara 4,67 persen PDB. Penerimaan perpajakan turun 15,6 persen, PNBP turun 16,3 persen, sementara belanja pemerintah pusat meningkat 19,9 persen. Transfer ke daerah naik 2 persen, di sisi lain realisasi dana desa meningkat 31 persen. Menteri Keuangan menyebut indikator perekonomian makro membaik, termasuk pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah. Terima kasih telah menonton!